Pada Kamis 17 Juni 2021, seorang bocah SD berinsial RW 12 tahun ditemukan tewas di pinggir jalan menuju kebun Rumbia di desa Sungai Batang Bengkalis, Riau. RW ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tebas hampir di sekujur tubuhnya. Kini polisi masih mencari pelakunya berbekal dua benda yang bisa menjadi petunjuk. Ke Polres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan mengatakan dua benda yang dimaksud tersebut adalah sebilah parang dan sepasang sandal berwarna coklat. Dua benda itu ditemukan di lokasi ditemukannya jasad RW. Kasus bocah tewas mengenaskan itu masih diselidiki Polres Bengkalis. Soal ditemukannya jasad RW dibenarkan oleh Kepala Desa Ketamputih Suhaimi. Ia menjelaskan sebelum ditemukan tewas, RW sempat dinyatakan hilang setelah diantar ke tempat mengaji oleh keluarganya pada Rabu 16 Juni 2021 malam. Dikutip dari Tribun Bengkalis.com, Jumat 18 Juni 2021, biasanya setelah mengaji, RW langsung pulang ke rumah. Tetapi hari itu RW tak kunjung pulang hingga pihak keluarga melakukan pencarian terhadap korban dibantu warga sekitar. Pencarian dilakukan hingga tengah malam, namun RW tak kunjung ditemukan. Keesokannya, Suhaimi mendapat kabar adanya penemuan jasad dalam kondisi mengenaskan di jalan menuju kebun desa Sungai Batang. Ia langsung menuju ke lokasi untuk memastikan jasad yang ditemukan adalah warganya. Saat di lokasi melihat korban, Suhaimi meyakini warga tersebut ternyata memang warganya yang hilang. Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan dari hasil pemeriksaan TKP, pihaknya menemukan beberapa petunjuk. Dugaan sementara telah terjadi kekerasan hingga mengakibatkan tewasnya korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!